Membangun manusia itu, ya salah satunya adalah membuat para pendukungnya gak benar itu menjadi sedikit lebih cerdas. Ya seharusnya mereka ini teman-teman, bersyukurlah. Karena mereka tidak goblok-goblok lagi seperti membandingkan harga minyak di Indonesia dengan harga minyak yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, hom sebastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk share videonya. Terima kasih teman-teman. Baik, video saya kali ini, saya masih mengangkat lagi seputar kenaikan BBM teman-teman. Nah, kita tahu bersama bahwa mulai hari Sabtu kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi menaikkan harga BBM. Mulai dari Pertalait, Pertamax, dan juga Solar teman-teman. Atas kenaikan harga BBM ini, tentunya banyak sekali aksi-aksi protes ataupun demo yang dilakukan oleh sekelompok orang, teman-teman. Termasuk seperti yang teman-teman ketahui baru-baru ini, ada salah satu oknu mahasiswa dari salah satu universitas negeri di Gorontalo. Yang sangat biadab menurut saya sampai memaki-maki Presiden dengan kata-kata yang sangat jorok sekali. Jujur saya sangat puas, teman-teman, melihat bagaimana para pembencinya Bapak Presiden Joko Widodo ini berkoar-koar soal harga BBM yang naik. Ya buat saya, ini adalah sebuah hiburan yang benar-benar memberikan saya dan juga masyarakat Indonesia suatu keringanan batin tersendiri tentunya. Nah, melihat mereka ini membanding-bandingkan harga BBM Malaysia yang turun di tengah-tengah harga BBM Indonesia yang naik. Buat saya, teman-teman, saya semakin paham bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang tidak memahami konteks. Ya, kita tahu bersama bahwa BBM di Indonesia itu sudah disubsidi begitu banyak. Sedangkan, sudah lama juga tidak ada kenaikan untuk mengikuti harga minyak dunia yang ada di pasaran global tentunya. Artinya, ini adalah hal yang saya kira harus dilakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus dilakukan. Karena ini terkait dengan peperangan antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga minyak dunia itu melonjak. Mereka sebenarnya tidak paham mengenai kenapa harga minyak di Malaysia itu turun. Malaysia ini adalah negara yang bekerja sama dengan Burnei Darussalam. Yang mendapatkan stok minyak yang melimpah. Sedangkan kita Indonesia, kita masih harus mengimpor minyak-minyak yang sudah diolah. Ya, itu kan artinya secara harga, pemrosesan pasti ada lebih mahal dan membuat ini menjadi alasan kuat. Bahwa pemerintah harus mengikuti atau harus menaikkan harga BBM. Ya, dalam hal ini saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Dodo ini sudah tepat. Soal menaikkan harga BBM ini, teman-teman. BBM subsidi ini dinaikkan dan BBM non-subsidi, sebagian juga ada yang disesuaikan harganya. Tentunya untuk mengikuti pasaran global. Subsidi pemerintah untuk minyak itu sudah ada di ratusan triliun. Dan itu harus segera ditekan agar pembangunan infrastruktur dan juga manusia bisa dilakukan dengan baik. Melalui apa? Ya, melalui alokasi BBM subsidi tersebut, teman-teman. Membangun manusia itu, ya salah satunya adalah membuat para pendukungnya nggak benar itu menjadi sedikit lebih cerdas. Ya, seharusnya mereka ini, teman-teman. Bersyukurlah. Karena mereka tidak goblok-goblok lagi seperti membandingkan harga minyak di Indonesia dengan harga minyak yang ada di Malaysia. Yang memang lebih murah karena kerja sama ekonominya dengan Brunei Darussalam. Selama harga minyak masih tinggi, ya pastinya pemerintah akan sangat berat untuk melakukan subsidi tersebut, teman-teman. Ya, hanya saja banyak sekali orang-orang tolol yang menggunakan mobil mahal dan motor-motor cicilan mahal ini, mereka yang memprotes soal kenaikan harga BBM ini. Ya, bagi saya ini lumrah, teman-teman. Karena kita tahu sendiri bahwa di negara kita ini banyak sekali orang-orang yang gampang dihasut. Dan bahkan gampang dibodoh-bodohi oleh politisi-politisi dumu. Kita juga pernah mendengar ada salah satu statement dari si mantan pejabat di Merpati. Yang sudah jadi pembencinya Bapak Jokowi, yakni Said Dido. Dia mengatakan bahwa subsidi itu adalah dosa. Tapi sekarang dia mendadak lupa. Dan kelihatannya ada sedikit error di kepalanya ini, teman-teman. Sehingga dia mengatakan bahwa resip presiden Jokowi Dodo ini menaikkan harga minyak dan tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Jujur saya sih suka-suka saja, teman-teman. Ya, biasa-biasa saja lah. Karena memang harga minyak lagi mahal. Toh, apalagi kami yang di NTT sini, dulu ketika harga Pertalait masih Rp7.500 atau berapa itu, harga ecerannya sudah Rp10.000. Kami tetap beli, kami tidak demo-demo. Apalagi saudara kita yang ada di Papua sana. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak berdemo. Makanya pada video saya yang sebelumnya, teman-teman, saya katakan bahwa Orang-orang yang berdemo ini adalah Orang-orang titipan dari para politisi-politisi busuk Yang selalu memanfaatkan Para oknu-oknu mahasiswa ini Untuk kepentingan pribadinya mereka. Dan yang bikin saya heran Para oknu-oknu mahasiswa ini Mau saja dibodohi Oleh para politisi-politisi busuk dan dungu ini Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya Terima kasih Bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini Bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton! Bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton! Bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton! Bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton!